MOTOR METIK Dengan market yang semakin besar itulah, ternyata tidak hanya merek Honda, Yamaha, dan Suzuki saja yang bermain di kelas putih gambot. Pabrikan Kawasaki yang selama ini terkenal menghadirkan motor-motor premium berjenis Adventure, Naked Bag, dan juga Sport, ternyata ini sudah menyiapkan motor berjenis putih gambot. Penasaran seperti apa tampilannya? Yuk langsung saja inilah dia ulasannya. Semua pasti sepakat. Dari dulu, motor Sport kelas 250cc paling keren adalah Kawasaki Ninja. Meskipun Honda dan Yamaha mencoba menyainginya dengan menghadirkan sosok CBR250RR dan R25, tetap saja persona dan rasa bangga saat menaiki motor Kawasaki Ninja tak ada lawan. Tapi kini, dengan ramainya kelas maxi skuter, Kawasaki pun akhirnya ikut bermain di kelas ini dengan menghadirkan J125. Skutik ini dibekali dengan mesin SOHC, 4 tak, 1 silinder dengan kapasitas 125cc, serta berpendingin cairan. Tenaga maksimum yang dihasilkan mesin ini mencapai 12,8 TK pada 8.500 RPM dan torsi maksimum hingga 10,9 Nm pada 7.750 RPM. Kawasaki J125 merupakan varian kecil dari keluarga Kawasaki J. Kakaknya adalah Kawasaki J300 yang lebih dahulu dilahirkan dan mempunyai desain yang sama. Kawasaki J125, desainnya sangat agresif dengan letuk bodi yang tajam. Bagian depan dan lampu utamanya tak jauh berbeda dengan desain motorsport Kawasaki. Seperti Ninja 250, ditambahkan dengan visor transparan yang cukup tinggi. Wow, ini keren banget ya. Dari tampilannya, Kawasaki seakan ingin menggambarkan sosok motorsport Kawasaki Ninja dengan tipe barunya, yaitu tipe Matic. Kawasaki J125, lampu depannya masih mengandalkan lampu bohlam biasa, tapi untuk lampu belakangnya sudah menggunakan teknologi LED. Tempat duduknya dibuat bertingkat antara pengemudi dan penumpang di belakang, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri. Pijakan kakinya pun cukup luas untuk pengemudi. Lalu bicara kaki-kaki, Kawasaki J125 dibekali dengan suspensi depan teleskopik dengan diameter 37 mm, serta suspensi belakang ganda dengan 5 tingkat penyetelan. Di bagian pengereman, baik depan dan belakang sudah menggunakan rem cakram. Cakram depan berdiameter 260 mm, dan cakram belakang berdiameter 240 mm, serta dilengkapi teknologi Anti-Lock Braking System atau ABS. Band depan dan belakangnya menggunakan ukuran yang berbeda. Band depan menggunakan ring 14 inci, sementara band belakang menggunakan ring 13 inci. Soal fitur, Kawasaki J125 dibekali dengan panel instrumen gabungan digital dan analog. Layar LCD di tengah diapit panel instrumen analog, speedometer, dan takometer. Layar LCD tersebut menampilkan beragam informasi seperti odometer, dual truth meter, service mode, jam, fill meter, temperatur, dan engine warning symbol. Di bagian bagasinya, kapasitasnya lumayan luas. Dapat menampung satu buah hello full face. Fitur menarik lainnya adalah, tuas rem yang dapat disetel jaraknya. Lalu, di bagian kotak kompartemen depan juga terdapat power outlet untuk mengeceh ponsel. Sayangnya, kunci kontaknya masih menggunakan model konvensional dengan pengaman magnet. Belum dibekali dengan teknologi keyless. Bicara tentang zona pemasaran, Kawasaki J125 sekarang dijual untuk pasar Eropa. Dengan bandrol 4.249 pound sterling atau sekitar 85,7 jutaan. Di Eropa, Kawasaki J series bisa dikatakan laris manis. Skutik ini diyakini juga bisa bersaing di Indonesia jika dibekali dengan mesin 150cc atau yang setara dengan NMAG dan VCE.